Kota Taman Brunberg di Denmark menawarkan pengalaman unik dengan desain urban yang ramah lingkungan dan kehadiran taman-taman yang melimpah, menciptakan lingkungan hunian yang harmonis dan inovatif. Taman Brunberg di Denmark adalah suatu kota yang dikenal dengan desain urban inovatif, pusat transportasi, arsitektur modern dan berwarna, program konservasi lingkungan yang kuat, serta komunitas yang sering mengadakan kegiatan sosial dan budaya. Kota ini menonjol dengan integrasi harmonis antara ruang hijau dan struktur perkotaan, menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan bersahabat bagi penduduknya. Desain urban inovatif Taman Brunberg mengacu pada pendekatan kreatif dalam merencanakan perkotaan dengan menekankan integrasi yang harmonis antara ruang hijau dan struktur perkotaan. Ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya estetis, tetapi juga berkelanjutan. Dengan memadukan elemen-elemen seperti taman, taman kota, dan ruang terbuka, kota ini menciptakan oase hijau di tengah-tengah kepadatan perkotaan. Arsitektur modern dan berwarna di Taman Brunberg menghadirkan identitas visual yang menarik dan unik di tengah kota. Bangunan-bangunan ini seringkali didesain dengan elemen-elemen arsitektur modern, seperti garis bersih, bentuk geometris, dan penggunaan material inovatif. Warna-warna cerah dan beragam yang digunakan dalam arsitektur menciptakan pemandangan yang ceria dan menyegarkan. Hal ini tidak hanya memberikan estetika yang menarik, tetapi juga mencerminkan semangat kreatif dan dinamis dalam pengembangan kota. Pendekatan ini mungkin bertujuan untuk memberikan pengalaman visual yang positif kepada penduduk dan pengunjung, serta untuk menciptakan atmosfer yang berbeda dari kota-kota tradisional. Arsitektur modern dan berwarna di Taman Brunberg tidak hanya merubah siluet kota, tetapi juga berkontribusi pada identitas kota sebagai lingkungan yang penuh energi dan inovatif. Program konservasi lingkungan di Taman Brunberg mencerminkan keseriusan kota dalam menjaga keberlanjutan dan melindungi lingkungan. Salah satu fokus utama program ini adalah pada pengelolaan limbah, dengan mengimplementasikan praktik daur ulang dan pengurangan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Taman Brunberg menonjol dalam penggunaan energi terbarukan. Ini bisa melibatkan penggunaan sumber energi seperti matahari, angin, atau sumber energi terbarukan lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi kota. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang merugikan lingkungan. Pusat transportasi berkelanjutan di Taman Brunberg mencerminkan komitmen kota untuk mempromosikan cara-cara transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Jalur sepeda yang luas memberikan sarana aman dan nyaman bagi para pengendara sepeda, mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan. Fasilitas pejalan kaki yang baik dirancang membuat orang merasa nyaman berjalan kaki, memberikan alternatif yang sehat dan ramah lingkungan. Dengan menghadirkan opsi transportasi yang berkelanjutan, Taman Brunberg tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Tetapi juga mengajak penduduknya untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon di perkotaan. Semoga info ini bermanfaat bagi sobat. Sampai jumpa di video unik dan menarik berikutnya.